Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Ini adalah satu kisah, satu cerita, satu kisah yang pernah, sebenarnya udah lama, udah beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami Datang dari sahabat saya, sahabat masa kecil saya, waktu kita sama-sama duduk di sekolahan Kemudian mungkin beliau mendengar berita dari saya bahwa saya sudah mualaf Karena memang dulu kita pernah sama-sama ke gereja ya Nah diseritanya begini teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Suatu hari dia bertanya kepada saya Chris, andekan, ini kan andekan ya Andai saja aku menawari engkau uang, sejumlah uang Mau gak kamu kembali kepada agama yang dulu Pertanyaan ini cukup membuat saya kaget Dan saya rasa bahwa dia bertanya kepada saya tanpa tedeng aling-aling Kata orang Jawa ini tanpa tedeng aling-aling Jadi tanpa merasa bersalah atau dengan cueknya gitu ya Mau gak kamu kembali ke agama yang sebelumnya Saya kasih uang, sejumlah uang Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan, ada katanya gitu kan Oke, saya mau tanya Memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu ya Lalu sahabat saya ini Menyebutkan nominal Kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget Banyak uang juga ya kamu Saya bilang gitu kan Itu cukup uang segitu Itu bagi saya sedikit Kata saya gitu Pura-pura saya Bagi saya sedikit Karena kalau di daerah kami di Jogja itu 500 juta itu Mungkin kalau untuk membeli rumah Rumah di daerah di tengah-tengah kota itu Belum dapat Karena memang rumah di daerah Jogja itu sangat mahal Satu meter itu bisa mencapai 20 juta 20 hingga 50 juta Apalagi dekat kawasan Malioboro Lalu saya bilang sama dia Kayaknya belum bisa kalau buat beli rumah di tengah-tengah kota Mungkin di pinggiran kota mungkin bisa ya Kurang deh saya bercanda dengan dia seperti itu Kurang kayaknya Terus akhirnya Akhirnya dia menaikkan harga 1M Gimana kalau 1M? Lalu saya bertanya kepada dia Jangan andai-andai kamu punya uang gak? Saya bilang gitu Saya punya uang Saya punya uang segitu Jadi misalkan ini saya tawarin kamu Uang segitu Kamu mau gak balik ke agama yang dulu Terus saya bilang ke dia Uang 1M buat apa ya? Misalkan uang itu ada di tangan saya Saya mau beli apa? Kemudian saya bilang sama dia Kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1M rumah Rumah yang sederhana gitu Lalu Sahabat saya ini Gimana? Berani gak? Kata dia Kurang deh Kurang deh Kata saya kurang segitu Udah kamu punya berapa? Saya pengen tahu deh Kamu punya berapa untuk Untuk membeli keimanan saya Oke Chris gini aja Chris Saya tantang kamu 2 miliar gimana? Saya sempat kaget Sempat kaget Mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya Saya bilang ke dia 2M kayaknya cukup buat beli rumah Buat beli mobil Membuka usaha dan lain-lain Kayaknya masih ada sisa untuk ditabung Tentu uang segini Cukup banyak ya Lalu Saya bilang ke dia Jangankan 2M Saya mobil aja tidak punya Rumah cuma sepetak Kata saya Ya gimana? Kamu gimana? Mau gak? gitu Saya bilang sama dia Saya tanya sama dia Kamu punya uang segitu Ngece ya Koe ngece katanya Kamu ngece sama saya Ngece itu bahasanya Sama aja Kamu meremehkan saya Merendahkan saya Kamu kan tahu Saya pemain proyek Kata dia gitu Ya memang Saya tahu bahwasannya Orang-orang yang bermain di proyek itu Biasanya sangat mudah Untuk mendapatkan uang Jadi Kalau Pemain proyek itu Biasanya kalau dia menang tender Memang yang didapatkan mungkin Uangnya banyak sekali Jadi Akhirnya saya percaya sama dia Terus Gimana Chris? Berani gak kamu? Dia agak mendesak saya Saya dengan santai menjawab Dengan Kelakar saya gitu Ya kamu ini gimana sih? Kamu bercanda Saya bilang gitu Enggak Saya serius gitu Akhirnya Karena saya melihat Sifat dia Sifat dia yang Sifat dia yang Memang dari Kita sekolah gitu Dia orangnya serius Jarang bercanda Jarang tertawa Bahkan orangnya gitu Saya akhirnya Mungkin dia benar gitu Nah akhirnya Oke deh Kasih saya waktu 24 jam Kata saya Kenapa harus kasih waktu? Kata dia gitu Loh Saya kan harus berpikir dulu Kamu itu dikasih dunia Dikasih uang Kenapa harus berpikir? Orang lain pada minta uang Orang lain pada nyari uang susah Kamu dikasih dengan mudah Kenapa harus banyak berpikir? Kata dia gitu Bukan masalah itu Ini karena memang Taruh hanya keimanan saya Saya bilang begitu sama dia Karena kamu memberikan uang Segitu banyaknya Kamu tidak membeli Dagangan dari saya Dalam arti Saya tidak menjual sesuatu Kepada kamu Tapi yang Yang saya pertaruhkan Adalah keimanan saya Oke deh Kasih saya 24 jam Kasih saya waktu Akhirnya kita Kita menyudahi pembicaraan itu Dan saya pun Tidak begitu menghiraukan dia Dan kami Kami selayaknya Kami seperti Apa sahabat yang Ya sudah Pembicaraan itu hanya Saat itu juga gitu Akhirnya saya pulang Saya pulang Kemudian Saya tidak memikirkan Ketika saya pulang Saya kembali Seperti biasa Ke aktivitas saya semula Dan saya tidak berpikir Saya tidak berpikir masalah Sampai di rumah Saya tidak berpikir masalah Uang yang tadi ya Yang nominal yang dia sebutkan tadi Saya anggap itu hanyalah Angin lalu Lalu saya Seperti biasa Saya sholat seperti biasa Dan saya melakukan Aktivitas seperti biasa Selang 24 jam kemudian Sehari kemudian Dia WA saya Kris gimana Sudah kamu pikirkan Sudah ada jawabannya Belum Rupanya Dia serius dengan Tawaran dia Tapi saya tidak jawab Saya tidak jawab Kemudian Saya biarkan saja Gitu Saya membacanya Tapi saya tidak menjawab Lalu Setiap hari saya Sholat lima waktu Subuh Duhur Asar Maghrib Isha Dan seterusnya Dan dalam doa saya Setiap lima waktu itu Saya selalu menyempatkan Doa saya kepada Allah Tidak lupa Doa ini adalah Doa sebenarnya yang Jarang Jarang orang Jarang orang Meminta kepada Allah Karena Ini adalah doa Yang memang Dimiliki Sama orang-orang yang Mencari akhirat Bukan mencari dunia Doa ini Saya kasih tahu teman-teman Sahabatku yang di luar sana Ya Allah Jangan kau condongkan hati ini Kedalam Kesesatan Setelah engkau Memberikan petunjuk Kepada kami Saya selalu Berdoa Di dalam sholat wajib Lima waktu saya Seperti itu Dan Setiap malam Saya menyempatkan diri Untuk Menyempatkan diri Untuk Sholat tahajud Dan dalam tahajud itu Saya tidak lupa Selalu berdoa Ya Allah Jangan condongkan Hati saya Kedalam kesesatan Setelah engkau Memberikan petunjuk Kepada saya Ini tidak Tidak luput doa ini Tidak luput Dan tidak pernah Saya tinggalkan Karena memang ini adalah Benteng Buat keimanan saya Sahabat-sahabatku Yang dilahmati Allah Rupanya dia serius Serius Bahkan dia menawarkan Harta yang Cukup Fantastis Buat saya Akhirnya Selang beberapa hari Kami bertemu Kami bertemu Lalu dia Serius katanya Saya serius loh Saya sempat berpikir Gila gitu Gila ini uang Orang ini orang kok Banyak uangnya gitu Karena memang dia pemain proyek Jadi Akhirnya Saya nanya ke dia Apakah kamu hanya punya uang 2M Tidak ada yang Tidak lebih dari itu Loh Masih kurang Uang segitu masih kurang Chris katanya Uang segitu banyak sih Banyak sekali Tapi denger Dengar jawaban saya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.